Terkonfirmasi positif COVID-19, 4 Juma'ah calon haji asal Situbondo gagal perangkat. Tes PCR masih menjadi syarat utama penerbangan bagi Juma'ah yang akan menunaikan ibarat haji di Mekah. 306 Juma'ah calon haji asal Situbondo diberangkatkan. Kloter 24 asal Kabupaten Situbondo ini diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada minggu dini hari. Namun dari seluruh calon Juma'ah, satu orang dinyatakan mengundurkan diri karena sakit. Sedangkan dari hasil tes PCR, 4 Juma'ah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Keempatnya kini menjalani isolasi mandiri selama 5 hari ke depan. Bila dalam 5 hari sudah dinyatakan negatif dari hasil PCR, maka wajib melapor ke Kemenak Situbondo. Istilah ini disebut sebagai Juma'ah Tunda. Namun jika kuota pemberangkatan haji dari Kakanwil habis, keempat Juma'ah otomatis gagal berlenaikan ibadah haji 2022. Bahwa 4 orang itu harus isolasi mandiri, kemudian 5 hari, kemudian akan dites swab lagi. Jika negatif, menginformasikan ke Kemenak untuk diinformasikan lagi ke Kakanwil apakah bisa sebagai Juma'ah Tunda. Juma'ah Tanazul istilahnya, berangkat jika ada tempat sit di belakang harinya. Total 311 Juma'ah calon haji Kabupaten Situbondo masuk dalam kloter 24. Seluruh Juma'ah berangkat menggunakan 7 bus dan 1 bus cadangan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Deski Amirul Ahmad, Aiyus melaporkan.